Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama Fitrahul Zikri Arosyad dengan NPM 2215031020 dari jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Elektro disini saya akan membacakan resum PKK MB ULILAH 2022 hari 1 sampai hari 4 sebelumnya apa itu PKK MB? PKK MB adalah singkatan dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKK MB ini merupakan istilah dari masa pengenalan kampus yang dulu sering kita kenal dengan istilah OSPEC langsung saja ke hari pertama materi pertama yaitu latar belakang visi Indonesia tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur ada pula pilar visi Indonesia 2045 yang berbunyi 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan 3. Pemerataan pembangunan 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan selanjutnya tantangan industri 4.0 ada juga indikator profil pelajar Pancasila yang pertama bernalar kritis yang kedua kemandirian 3. Kreatif 4. Getong royong 5. Kebinekaan global 6. Berahlap mulia selanjutnya ada dasar hukum merdeka belajar kampus merdeka pertama pembukaan program studi baru 2. Perguruan tinggi negeri badan hukum 3. Sistem akreditasi perguruan tinggi 4. Hak belajar 3 semester di luar program studi tujuan merdeka belajar dari kampus merdeka 1. Menorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel 2. Menciptakan kultur belajar dan inovatis tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan manusia kebutuhan mahasiswa selanjutnya ada 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran yaitu 1. Pertukaran pelajar 2. Magang atau praktek kerja 3. Asistensi mengajar di suatu pendidikan 4. Pendidikan atau riset 5. Proyek kemanusiaan 6. Kegiatan wira usaha 7. Studi atau proyek independen 8. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik ada pula hak mahasiswa yaitu 1. Belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi 2. Belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT selanjutnya masuk materi 2 yaitu kesadaran lingkungan hidup manajemen resiko dan kampus sehat yang disampaikan oleh Bapak Asep Sukohar Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu penyedia air udara makanan obat-obatan estetika dan yang lain-lainnya 3. Cara pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi yaitu 1. Dengan 3 R Reduce Reus dan Recycle 2. Mengelola sampah 3. Menjaga kelestarian SDA dan yang terakhir waspada pemanasan global upaya kampus sehat unilah 1. Zero Tolerance Area pertama kawasan dilarang merokok dilarang penggunaan obat-obatan terlarang dilarang berjudi bullying kekerasan sexual harassment 2. Pagian terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara di lingkungan kampus 3. Pengelolaan sampah TPST 4. Pengelolaan sumber air 5. Arboretum dan Anggrek manajemen resiko yaitu proses mengidentifikasi menganalisis mengevaluasi mengandalkan dan berusaha menghindari meminimalkan atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan selanjutnya hari kedua materi 1 yaitu etika dan norma kehidupan kampus atau pengembangan karakter mahasiswa ada 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan 1. Tipe mahasiswa studi-oriented 2. Tipe mahasiswa organization-oriented dan yang ketiga tipe mahasiswa studi and organization-oriented 4. Tipe mahasiswa yang hanya suka bermain 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal 1. Rajin belajar 2. Memiliki orientasi yang jelas 3. Bermanfaat bagi orang lain 4. Bisa menyesuaikan diri 5. Peduli terhadap lingkungan 6. Kreatif 7. Inovatif 8. Disiplin 9. Memiliki cita-cita yang tinggi 10. Rendah hati 5. Cara menjadi mahasiswa ideal 1. Mematuhi peraturan yang ada 2. Mengembangkan diri sesuai minat 3. Aktif membeja dan memahami masalah yang ada 3. 4. Jujur berintegritas dan sopan 5. Lakukan yang terbaik selama berkuliah Materi 2 yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi yang disampaikan oleh Bapak Suharsho Tantangan dunia pendidikan selama COVID-19 terutama di perguruan tinggi 1. Pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan 2. Proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual 3. Pengembangan kreatifitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar-mengajar Selanjutnya masuk hari 3 materi 1 yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme Materi 2 yang berisi sistem perkuliahan dan pembimbing mahasiswa jumlah SKS maksimal yang boleh diprogramkan mahasiswa setiap semesternya adalah 24 SKS Selanjutnya hari keempat materi 1 kehidupan berbangsa bernegara dan pembinaan kesadaran mahasiswa Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terintegritasi secara nasional dari daerah daratan dan lautan ke dalam organisasi membentuk negara kesatuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai realisasi impian yang diamankan oleh UUD 1945 kewajiban sebagai mahasiswa yaitu menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku mengikuti perkuliahan praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen memelihara suasana akademik di kampus menjunjung tinggi alaman mater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik mengenakan seragam atau atribut lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku di akis kota Sabang berpenampilan sederhana sopan, rapi, bersih serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila mematuhi segala peraturan yang terdapat di akis kota Sabang menghormati dan tidak melanggar hak orang lain menjunjung tinggi adat istiadat sopan santun serta etika yang berlaku selanjutnya materi 2 hari keempat tentang hak dan kewajiban mahasiswa sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh